nah ini udah kelihatan nih wih cakep ya wah udah keren dah ini wah asli keren banget udah selamat datang di vlog bilgor nah ini gue baru beli miniatur diorama ya dari kudel replika bandung ini baru banget datang nih paketnya kita unboxing langsung ya ini fresh banget nih langsung kita unboxing baru aja tombol paketnya datang nih langsung kita unboxing kita penasaran nih ini diorama buat hot wheel jadi iseng beli miniatur diorama buat ntar dipacau disini nih gue taruh sini rencananya penasaran sih ini perdana kita unboxing diorama nih jadi lewat tokopedia ya ini langsung kita unboxing nah langsung kita buka aja nih gak tau atas yang mana kayaknya sini atasnya semoga aja gak terbalik terbalik ternyata di dalamnya dibungkus lagi nah harus agak hati-hati nih oke udah kosong tinggal bungkus ini kita unboxing lagi unboxingnya double ada lagi bungkus dalam bungkus dalam bungkus ini biar aman sih nih packingnya bagus hebat si packingnya terlapis-lapis baru harus hati-hati ya ini untuk kelihatan nih nah ini udah kelihatan nih wih cakep ya ini ukurannya sekitar 30 kali eh 20 kali 15 kalau yang 30 yang gedean lagi itu harganya di atas 300 ribu oke nah ini dia sebentar gua singkirin dulu kardus-kardusnya nanti kita lanjutin nih gua skip sebentar oke oke guys ini kardusnya udah gua singkirin nah ini dia bentar kita taruh dulu guntingnya nih detail diorama nya ini jadi ceritanya garasi garage gitu kan kita lihat keliling detailnya bahannya dari kayu pvc nih gua beli sama dia nih cakep sih handmatenya bagus banget gua akuin ini bagus rapih terus dibawahnya juga dia kasih ganjelan lagi nih jadi nggak langsung kena ke meja atau lantai wah cakep sih tinggal ditaruhin hot wheel juga mantep yuk kita unboxing satu-satu nih bukanya gimana yang ininya dulu deh nah ini kita unboxing dulu nih ini isinya apa ya oh kosong ya kosong ini isinya car lift ini lift untuk mobil oh cakep ya ini lift untuk mobilnya kita taruh di disini dulu nah ini ada rak-rak nya nih ini rak buat naro-naro tools-tools nah ini juga nih ini rak tools-tools nya ini berarti rak buat naro-naro apa ya perkakas-perkakas mungkin pelk bisa nih pelk hot wheel bisa taruh disini ini rak perkakas nya ini satu lagi nih ini di luar paket pesanan ini di luar paket pesanan ini gue mesen lagi nih dongkrak ini di luar paket pesanan jadi kalau kalian beli ini dapetnya lift lift ini nih car lift terus sama rak tool kit ini sama rak ini kalian dapet itu aja sih kalau ini tambahan gue beli 20 ribu apa 25 ribu lupa kalian bisa cek aja nih di kode replika wah ini sih build quality nya cakep banget boleh lah ini cakep sih build quality nya ini tinggal kita buka ininya aja sih oh ini biar aman waktu di packing nya ya oh iya biar aman pas di packing dikasih tambahan gini aduh 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 agak ngilu ya bukanya ya oke ah sudah terbuka wah cakep banget ini list line nya agak berantakan enggak apa-apa sih tinggal kita cabut kita urut ulang lagi oke cakep nih lah list line nya udah bener sekarang tinggal kita masukin nih kita tata-tata dulu nah kira-kira gitu tuh ini ini nanti deh gua bukanya yang dongkrak ini aja dulu nih karena ada kliknya tapi yang dongkrak ada kliknya juga nih tinggal kita tata toolkit nya ini harus gua lem sih nanti biar gak biar aman ntar gua taruhin lem nah ini raknya kita taruh di sisi-sisi ini paling atau mungkin bisa di sisi belakang oh gak gak bisa kena kena listrik ya atau mungkin bisa oh bisa muat nah bisa kalian buat seperti itu atau ini bisa ditata kayak gini tapi gak mungkin nih rolling door paling gini kalau gak gini sih gini dan kalau terlalu sempit rak ini bisa pindah bisa pindah ke sisi mungkin bisa begini atau seperti ini nah tinggal kita taruh mobilnya bentar gua ambil mobilnya dulu oke guys ini mobilnya nih Audi R8 convertible sama Porsche 911 convertible juga langsung aja kita taruh nih ini si Audi R8 nya wah cakep banget ini Porsche nya kita taruh di dalam car lift wah udah keren dah ini wah asli keren banget udah ini harus dilem sih biar lemarinya gak gitu ntar ini gua lem dulu agak ganggu ini nah kalian nikmatin dulu itu sebentar oke guys ini udah gua lem ya ini gua pindah posisi kayaknya tadi kurang cocok nah ini udah udah cakep banget nih nah cakep ya di oramanya ya nah cakep ya di oramanya ya tuh kita zoom agak burung agak burung ntar gua deketin kameranya nih nah ini dia guys tampak dari dekatnya cakep banget kan serasa kalian serasa kalian punya garasi sendiri ya walaupun untuk mobilan dan ini mobilannya gua bukan pake hot wheel ya karena kalo yang hot wheel untuk Audi R8 sama Porsche terus detailnya tuh kurang kalo ini detailnya cakep banget detailnya tuh bahannya bahan karet catnya bagus detailnya cakep oke paling sekian aja vlog gua kali ini unboxing diorama untuk miniatur mobil oke jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Bilger terimakasih telah menonton see you on the next video terimakasih telah menonton terus bibakasih telah menonton